Pertama ini terhadap keluarga dari mereka yang menjadi kurban, sahabat dari mereka yang menjadi kurban 25 tahun yang lalu. Pertama ini mengingatkan segerika, sahabat kalau kita melupakannya. Pertama 25 tahun kerusuan, kerusuan yang keringkan. Tiga, tiga setengah hari, tiga, mengalaminya masih ingat mulai ke alas 13 Mei, ke alas 14, mulai dengan pemembatan kepada kurban-kurban dan kersaktif yang menyimpulkan kemarahan. , kemudian kekacauan. Orang-orang, mulai, marah, menjara, menjara. Kadang-kadang diantar ke mal, satu mal kita ingat, mal Jogja itu, Defender, sisudara tidak masuk, tidak mau menjarah pinggungnya ketika orangnya tidak akan cukup mengerikan kedanasan-kedanasan yang terjadi waktu itu. Teman-teman, yang menarik, akhirnya dari kerusuhan itu terbutit reformasi dan itu karena para mahasiswa yang berdemonstrasi melakukan revolusi. Revolusi itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang belum tercapai sebelumnya. Bahwa Indonesia menjadi demokrasi, hak-hak azasi manusia dimasukkan ke dalam undang-undang dasar dan itu atas dasar Pancasila. Saya masih ingat waktu itu orang kabadir betul Indonesia bisa pecah. Dan Indonesia dari Sabang sampai Marauke, apalagi sampai dibuka, itu macam-macam dipikirkan bisa pecah seperti Mugoslawia, seperti Uni Soviet yang sampai sekarang tidak damai dua-duanya. Indonesia tidak pecah. Saya mau pada kesempatan ini mengatakan Indonesia masih merupakan sebuah sukses, dong. Kita berhasil menjadi bangsa dan negara yang beradab, yang demokratis, di mana kita bisa hidup secara normal dan masih bisa menyatakan pendapat kita dibandingkan dengan banyak negara lain. Saya ingatkan saja, 1948 tentu lalu paling mengerikan salah satu. Indonesia terbesar bagian kedua abad ke-20, 65-66. Kita juga ingat peristiwa-peristiwa kecil dalam tanda petik, karena yang mati hanya beberapa ribu, ribu orang. Tahun 80-an, mungkin banyak belum ada, namanya Petrus. Bukan Santo Petrus, tetapi penembakan misterius di mana orang itu ditembak. Mungkin gangster dan sebagainya ditembak begitu saja. Lalu tentu 1998. Jangan sampai itu terulang lagi. Supaya itu tidak terulang lagi, perlu kita ingatkan korban. Jangan kita lupakan para korban. Baik para korban dalam negeri, tetapi juga korban orang kita, terutama karena peristiwa 65-66 di luar negeri yang sampai sekarang belum berani pulang setelah masih hidup. Kita hanya dapat menjadi jamai dengan sejarah kita. Kita hanya bisa menjadi aman dengan persatuan kita, dengan dimensi kita. Kalau kita mengakui para korban, kita itu siapa? Itu bukan hanya kita yang duduk di sini. Secara resmi diindakan suatu bangsa dilakukan oleh pemerintah.